Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi ilmu kepada kalian semua, terima kasih Untuk membuat ucapan selamat hari raya ini, yang pertama kalian membutuhkan browser, bisa browser bawaan atau browser tambahan kalian Setelah terbuka browser kalian, lalu tuliskan di mesin pencarian kalian yaitu remove bg Remove bg ini gunanya untuk menghapus background bawaan kalian Dan jika pencariannya telah muncul, maka pilih yang paling atas Dan jika telah terbuka seperti ini, pilih upload damage Lalu pilih file Lalu pilih foto yang akan kalian hapus background bawaannya Tunggu beberapa saat sampai proses penghapusan backgroundnya selesai Jika proses penghapusan backgroundnya telah selesai, maka pilih download yang ada di bawah ini Dan foto kalian telah tersimpan di folder download atau unduhan dengan background bawaan yang telah terhapus Selanjutnya, untuk pengeditan membuat ucapan selamat hari rayanya, kalian membutuhkan aplikasi Pixar Jika sudah punya aplikasinya, maka buka saja aplikasi Pixar Dan jika telah terbuka seperti ini, maka pilih plus yang ada di bawah ini Selanjutnya, pilih backgroundnya Background yang ada di video ini, sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Jika backgroundnya telah terbuka seperti ini Pertama, kalian pilih tambahkan foto Lalu, pilih foto kalian atau foto model yang telah terhapus background bawaannya tadi Lalu pilih tambahkan yang ada di kanan atas ini Selanjutnya, atur ukuran dan posisi foto kalian atau foto model ini Jika telah sesuai, selanjutnya saya akan menambahkan teks pada foto ini Dengan cara pilih plus yang ada di kiri bawah ini Lalu pilih teks Lalu tuliskan selamat hari raya Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Berikutnya, saya akan merubah font tulisan ini dengan cara Pilih panah yang ada di lingkaran merah ini Lalu pilih huruf saya Dan pilih fontnya Font yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Untuk menambahkan font baru ke aplikasi Pixar Sudah ada link videonya di kanan atas ini ya Jadi kalian bisa menontonnya Selanjutnya, saya akan merubah warna tulisan ini Dengan cara pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke warna hijau ini Maka warnanya akan berubah Berikutnya, saya akan menambahkan garis pinggir pada tulisan ini dengan cara Pilih coretan Lalu pilih warna putih Dan atur jumlahnya menjadi 55 Jika sudah, selanjutnya saya akan menambahkan bayangan pada tulisan ini dengan cara Pilih bayangan Selanjutnya, atur ukuran dan posisi dari tulisan Selamat Hari Raya ini Jika telah sesuai, saya akan menduplikat tulisan ini dengan cara Pilih ikon layar yang ada di atas ini Lalu pilih duplikat Lalu, rubah tulisan yang terduplikat dengan cara Klik dua kali pada tulisan Dan rubah tulisannya dengan idul adha Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Berikutnya, saya akan merubah warna tulisan idul adha ini dengan cara Pilih warna Lalu pilih ikon ini dan arahkan ke warna ungu ini Dan warnanya akan berubah seperti ini Jika sudah, berikutnya saya akan mengatur ukuran dan posisi tulisan idul adha ini Jika telah sesuai Selanjutnya, saya akan menduplikat tulisan Selamat Hari Raya kembali Dengan cara Pilih tulisan Selamat Hari Rayanya Lalu pilih duplikat Lalu, arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah ini Dan rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Dan rubah tulisannya dengan tulisan Mohon Maaf Lahir Batin Jika sudah, maka pilih centang yang ada di kanan atas ini Jika tulisannya menjadi dua baris seperti ini Untuk menjadikannya satu baris Pilih bagian ini Lalu tarik ke kanan sampai tulisannya satu baris seperti ini Jika sudah, berikutnya atur ukuran dan posisi tulisan Tulisan Mohon Maaf Lahir Batinnya Jika telah sesuai Duplikat tulisan Mohon Maaf Lahir Batin ini Dengan cara Pilih duplikat Lalu, arahkan tulisan yang terduplikat Ke kotak ungu ini Rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Lalu, rubah tulisannya dengan Nama kalian Atau nama yang menyampaikan Selamat Hari Raya Nama yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah Maka pilih cintang yang ada di kanan atas ini Dan jika terjadi dua baris seperti ini Seperti tadi Pilih bagian ini Lalu tarik ke kanan Sehingga menjadi satu baris seperti ini Berikutnya Saya akan mengatur ukuran dan posisi tulisan ini Jika telah sesuai Saya akan merubah warnanya Dengan cara Pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke warna emas ini Maka warnanya akan berubah seperti ini Foto ucapan Selamat Hari Raya kalian Telah selesai dibuat Namun, saya akan mempertajam resolusinya Atau memuluskan warnanya Di aplikasi Remini Sebelum ke aplikasi Remini Simpan dahulu foto ini Dengan cara Pilih centang yang ada di kanan atas ini Lalu pilih panah kanan yang ada di kanan atas ini Lalu pilih lewati Pilih simpan Berikutnya Saya akan mempertajam resolusi fotonya Dan memuluskan warnanya Dengan aplikasi Remini Buka aplikasi Remini kalian Dan jika muncul seperti ini Maka pilih skip saja Hal yang pertama kalian lakukan di aplikasi Remini Yaitu pilih enhance Lalu pilih foto yang sudah kalian edit di aplikasi Pixar tadi Dan pilih centang yang ada di tengah bawah ini Tunggu beberapa saat Sampai proses mempertajam resolusinya Dan memuluskan warnanya selesai Dan jika muncul iklan seperti ini Tunggu saja iklannya sampai selesai Dan jika iklannya telah selesai Maka pilih close yang ada di kanan atas ini Dan inilah hasilnya Foto kalian telah dipertajam Resolusinya Dan telah dimuluskan warnanya Oleh aplikasi Remini Dan inilah perbandingannya Ini sebelum Dan ini sesudah Dipertajam resolusinya oleh aplikasi Remini Ini sebelum Dan ini sesudah Untuk menyimpannya Pilih ikon simpan yang ada di kanan atas ini Terima kasih kalian telah menonton video ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian Silahkan subscribe channel ini Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian Dan jika kalian telah men-subscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan saya doakan semoga kalian panjang umur Sehat selalu Dan banyak rezeki Dan sampai jumpa Pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh